Oke teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel Depo Official Pada kesempatan kali ini saya akan perhatikan bagaimana cara membuat Aplikasi di Android Studio Yaitu aplikasi antrian Aplikasi antrian ini yaitu khususnya hanya untuk membanggil Nomor antrian ya bukan untuk mencetak nomor antrian Aplikasi ini kita buat hanya untuk memanggil nomor antrian saja Tapi kita menggunakan Android Studio dimana kalian bisa pakai nanti Shortcode nya ada di deskripsi video Disini konsepnya adalah handphone kita nanti akan memanggil nomor antrian tersebut Ini bisa dipakai tanpa koneksi internet dan berikut adalah struktur dari projeknya Disini bisa teman-teman semua lihat Pertama-tama kalian harus persiapkan dulu projeknya Dimana projek itu kita menggunakan bahasa java Nanti bisa dibuat melalui Android Studio yang paling baru Saran saya yang paling baru saja biar dia lebih Lebih worth it lah istilahnya kode-kode yang akan kita pakai Disini kalian silakan masuk dulu ke bagian Android Manifest Dimana disini kita pakai tiga user permission Disini ada satu for ground service, dua access to background location dan Ternyata adalah for background service media playback Karena ini sifatnya adalah aplikasi Adrian jadi saya tidak akan pasang iklan Ambil-ambil lain lain dan seterusnya Dikarenakan kita menggunakan ini secara offline tanpa koneksi internet Baik setelah itu sobat masuk ke bagian java Nanti akan muncul pertama halaman adalah main activity Itu kalian tambahkan lagi satu kelas lagi Kalian tinggal pilih klik kanan aja lalu new lalu pilih java kelas Lalu ketikkan yang namanya logon lalu silakan enter Nah di bagian sini nanti akan muncul kondisi seperti ini Dimana ya kita langsung masuk ke bagian desainnya Untuk bagian desain sendiri disini kita pakai background yang menyesuaikan Dimana saya pakai background nomor antrian Seperti ini ya dan warna ini saya pakai warna seperti ini Color solidnya ini bebas nih mau dibuat apa tidak itu boleh Pokoknya backgroundnya itu harus ada gitu Kalau nggak ada ya nggak bisa nanti Nah dan disini juga bakal jelek Oke untuk di bagian draw sudah selesai Di bagian font ini font ini adalah untuk bentuk dari style Atau logo atau bentuk tulisan nantinya Ini bisa di setup di bagian layoutnya Nah untuk bagian layout kita masuk ke bagian main activity Kenapa bang cuma satu bang Mana bang main main xml nya main activity logonnya mana Emang nggak ada ya activity logon itu tidak ada Dia hanya dipakai untuk sebagai java kelas ini aja gitu doang Nggak ada dia dimain activity Baik dimain activity ini bisa sobat lihat ya Nah ini untuk mengganti nama aplikasi Antara ini tinggal kalian ubah aja Bagian tempat-tempatnya dirubah Bisa dirubah Nyesuaikan kebutuhan yang kalian mau Oke Nah untuk bagian angka ini juga sudah di setup Sedemikian oke Jadi kalian tinggal masukkan saja Untuk nama rantrian ini bisa dirubah Cukup bisa dirubah ya Nah untuk bagian aplikasi manggil menteri ini Itu juga bisa dirubah disesuaikan Kalau kalian ingin memasang iklan gitu Itu bisa ya disini ya Nah itu terserah mau ditambah atau tidak Itu terserah Itu nanti sobat semua Mau pakai koneksi internet juga boleh Mau kalian jual juga boleh ya Yang penting jangan lupa lah Sama yang gue kan gitu Baik disini saya ada pakai yang namanya SP120DP SP120DP ini adalah untuk resolusi terendah dari sebuah handphone Begitu terus-terusnya 160 240 320 320 ini biasanya dipakai pada handphone yang beresolusi Kalau lebih handphonenya itu sekitar 7 atau 6 inci Gak salah ya 6 sampai 7 inci gitu gak salah Dan untuk yang untuk tablet sendiri Itu adalah di 480 Bisa lihat ya tampilannya Oke untuk main activity sudah selesai ya Kita masuk ke bagian pelos Oh sorry Untuk bagian pelos ini silahkan perhatikan Kalau kalian ingin membuat project baru Menggunakan warnanya Ini tinggal kalian kopas aja Copy Dan pindahkan ke project baru kalian Oke Untuk dimensi tidak ada perubahan Untuk stringnya Untuk dimensinya boleh ya Untuk stringnya itu tidak ada masalah ya Kecuali kalau pakai Iklan itu biasanya bakal ada tambahan Ini tidak ada ikan Untuk di bagian tema Untuk bagian tema itu kita buat Full Full apa namanya Hidden bar lah gitu Untuk hidden bar itu Kita tambahkan yang namanya Android window full screen Nanti akan hilang dia Begitu juga yang di bagian Tema malamnya Itu juga ditambah ya Nah oke Untuk bagian Tema sendiri Kalau sudah selesai Kita masuk ke bagian raw Nah ini dia nih Di bagian raw ini Ini adalah MP3 pemanggil Berdasarkan nomor yang dipanggil Nah ini dia ada Sekitar 35 ya Saya buat nomor 35 Nanti kalian bisa coding lagi Bisa tambah lagi Menyesuaikan dengan Nomor yang akan Kalian setting Atau dia pakai 100 nomor Juga bisa gitu Yang penting tahan aja Yang codingnya gitu oke Bagian raw saya rasa Sudah selesai Untuk membuat raw ini Sangat mudah sekali Coba tinggal pilih rest Klik kanan Lalu Cari yang namanya Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Sini carilah yang namanya Kalau nggak salah Ini ada directory ya Ini di introductory Rest dibuat dulu dia sini file-nya ada dari mp3 ya jadi itu bentuknya adalah folder raw resource folder nah disini dia di folder ya jadi akan muncul ataupun kalian pilih aja yang res folder deh jangan yang atas jangan-jangan yang ini pilih yang raw pokoknya intinya yang raw jangan res ya pokoknya raw resource folder jangan yang res harus raw oke ya untuk raw sudah selesai untuk bagian layout sudah selesai bagian android-nya sudah selesai maka setelah itu kalian fokus ke bagian build gradle di build gradle pilih yang modul ops ini ini ya nah disini silahkan masukkan implementasi ketiga ini ya disini ada recycle view recycle view 1.1 1.2.1 lalu implementasi android dx life cycle life cycle view model 2.4.1 di bagian bawah ini copy ya ini kita copy ya ini harusnya satu nih ini gak banyak-banyak gak usah oke oke eh sorry jangan dilangan ini lab data ya tadi bio model ini lab data ini tidak boleh dilangkan harus ada ya pastiin jawab person kalian ini 1,8 minim SDK itu ya 24 ya sekarang target itu paling tinggi yang fontable 34 bisa juga 35 nanti itu yang persen rate yang paling baru lagi nanti bakal mendukung sih setelah itu lalu masuk ke bagian untuk setting mode seperti ini ini ya nanti bisa kalian kopas aja nanti bisa setelah grader sudah selesai lewat sudah siap raw dan terus telepon sudah siap tema juga sudah kita setting lalu kita masuk ke bagian coding utama di main activity nah disini kuncinya semua ya sobatnya nah disini oke saya hilangkan dulu ini kemarin percobaan untuk membuat apa namanya buat aku iklan unity ads ini gak perlu nih oke ini saya hapus oke tosok textlock textlock teks teks number ini ini udah ini udah ini punya dia nih oke ini kita hapus sorry ya ini projeknya yang udah dibagusin ya oke nah disini sudah ada ya untuknya untuk pripah itu text pu bla 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 beta dan lain macam ini sudah dibuat ya dimasukin seperti ini ya ininya dimasukin ini dia datanya berutama seperti ini pripahnya dulu semua dibuat ya lalu kita masuk ke bagian override bagian untuk apa halaman saya bilang sih ini bagian dari kulitnya ya ataupun bagian halaman utamanya yaitu activity mine gimana sini textlocknya nanti ini adalah untuk memunculkan tanggal dan waktu yang akan tertara di projek sobat semua baik disini sudah simple data format seperti ini ya seperti ini bisa disetting hari waktu bla 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 itu terserah deh mau bagaimana oke lalu masuk ke tombol sini btm print ada ya btm next previous next ini untuk memanggil selanjutnya previous untuk memanggil ke belakang reset untuk membuat kembali ke 0 untuk print ini untuk print jika memungkinkan untuk btm repeat kalau ini memanggil ulang gitu memanggil ulang nomor nantrian yang telah kita panggil sebelumnya media player untuk memutarin ptrnya untuk koding tombol btm textnya nextnya ini bisa perhatiin ya sedangkan nantrian ini di notifikasinya lanjut previous kembali lagi tidak ada nomor sebelumnya jika dia sampai 0 ini kueni ini kueni nombor ini adalah nomor awal nomor awalnya 0 di bawah 0 ya gak ada kalau 0 ya gak bisa dipanggil lanjut ke bagian btm resetnya tombol bagian resetnya ini kita gunakan juga kalau res aja kembali ke 0 gitu berarti dia harus pin nomor itu 0 gitu ya btm printnya kalau ada yang mau diprint diprint gitu tapi ini gak saya fungsikan karena ini saya anggap untuk men-setting komputer itu untuk men-setting printer itu kan gak bisa menonton gitu jadi harus menyelesaikan printer yang ada untuk btm panggilan ulang ini yang bisa dilihat ya untuk playzone nya udah ada kita masuk ke bagian jenis layarannya disini ada layarannya awal ini ya pipanya semua ini 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 adalah codingan untuk meletakkan atau men-setup nomor dengan suara kenapa nomor sama nomor underscore ya bahwa ya itu untuk memanggil nomor yang suara yang ada di raw gitu ya raw misalnya nih di layar kalian itu nomor 1 jadi ini tadi mencari mana nih mp3 nomor 1 kan gitu nomor berapa nomor 1 oke oke cari dan dia play lock di playzone ini ini wajib kalian pakai kalau tidak ada ini tidak akan bisa muter oke jika 0 dia 0 ya jika 0 maka tidak ada suara jika 0 tidak ada suara gitu langsung lanjut jika tidak ada batik atau omnis kan kalau 0 suara kan tidak ditemukan karena kosong kalau kalian buat tidak mungkin kan mungkin panggilan antrian 0 mohon ke locket 1 kan tidak mungkin kan lucu gitu jadi tidak ada makanya suaranya tidak ada gitu loh lalu untuk print ini ya nanti bagian print kalau ada memang mendukung bisa di print di player release sudah selesai oke kalau dikannya selesai jadi kita akan coba biar sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua ini saya build up dulu menggunakan kita kan install menggunakan apa apa sih kemarin tuh menggunakan ld player nah ini kita gunakan ld player jadi ld player ini nanti versi baru ya jadi kalau kalian ingin mencoba coba-coba gitu ya pakai emulator bisa deh pakai ld player itu emang sih berat tapi tergantung dari spesifikasi komputer yang kalian pakai untuk apa namanya untuk cerita tadi oke segitu aja ini sudah selesai nih build sukses kita install disini kita install aja ya kecil kok ukurannya cuma 13 MB kalau mau ditambah dikit ya bisa lah gitu nah jadi kalau kalian ingin mematkan mempatkan project ini untuk menghasilkan duit ya bisa-bisa aja gitu yang penting jangan lupa sama yang buatin ya gitu ya boleh-boleh aja gak ada masalah nanti saya kasih sosoknya gratis nanti kalian kunjungi aja website saya itu sudah saya letak untuk masalah kodenya baik menyerahkan tablet apakah bisa hubung bisakah oh ini ah ini dia model antrian kita pilih nah oh iya ini kan karena dia tidak-tidak tusun ya kok tusun bang gitu kok gitu bang oke kita rubah tampilannya kita rubah tampilannya menjadi versi handphone ini yang 320 dpi ya ini aja 320 ini yang kita mulai kita ulang nanti dia akan muncul seperti ini itu tuh udah kembali modelnya model apa namanya model tampilan android ya nah seperti ini ya nah ini simulasi jadi kalian bisa mencocokkan ukuran layarnya tadi ya kita panggil dulu nomor 1 oke suaranya ini malah ini suara oke kita naikkan suaranya oke kita mulai nah itu nomor antrian 2 di loket 1 nah kalau kalian memakai ini ke nomor sebelumnya bang oke nomor sebelumnya kembali ke belakang lalu panggil ulang nomor antrian 1 bloket 1 oke kalau untuk reset ini baru kembali ke 0 0 tinggal reset nomor aja nah ke dia kembali ini bisa dipakai di handphone ya tanpa menggunakan koneksi internet sekalipun ini bisa tapi kalau sobat ingin memanfaatkan sebagai menghasilkan uang dengan masang iklan sah-sah saja yang penting jangan lupa ya kepada siapa yang membuat shortcode nya oke begitu aja video tutorial kali ini semoga membantu sahabat semua nah kalau gak mau gak mau capek ya silahkan aja download shortcode yang selesai sediakan di website tadi di video ini RKT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye